Di sosmed kan banyak pro kontra tuh, netizen-netizen yang kurang kerjaan Berdua tuh sudah terbiasa dilakukan Apalagi aku, apalagi aku Dia juga lucu kan sama Mas Adimas Iya, ade juga lucu Tapi aslinya Itulah aslinya Mas Adimas Iya Beda sama Mas Adimas yang Betul Kamu bedanya begitu banget dong Shooting ini tuh Ungnya akan bilang ke saya Aduh coba kamu kayak gini aslinya Aku juga ngomong, kamu aslinya kayak gini Mungkin kita yang kawin Tapi berhubungan kayak gitu makanya kita gak kawin Gitu loh, kita gak jadi memutuskan menikah Tapi kalo aslinya Mas Adimas seperti itu Yang ke Bali Mas Adimas Iya Betul Bagus Ini sebenernya bagus loh Oh gak ada bohlamnya, kalo ada bohlamnya cantik Ini yang belakangnya Mas Adimas Halo Silahkan masuk Mas Saya mau bikin KTP Iya Ini persyaratannya udah saya bawa Oh ya, saya liat ya Iya Boleh Oke Ini surat pindahnya udah ada ya Iya Ya cepet kok kalo sekarang Mas, kita gak ada pungli Oh Udah berkeluar gak Masnya? Sudah Oh udah Ya Jadi Enak ya kalo sekarang mah udah gak ada pungli ya Langsung Langsung, oke Biasanya oknum ya pungli Hahaha Gak ikutan Gak ikutan Gak ikutan Gak ikutan Gak ikutan Gak ikutan Kaget, kaget Aku gak ada disini Hahaha Takut deh gak usah pikirnya Sekarang gue sudah berada di makasnya Pak Sutri Gaji Ya Terima kasih udah berada disini guys Terima kasih udah berada di kami Tak kenal makata sayang Kenalkan Sayang Os Magang Nama saya Jomlai Timur Di sebelah kanan saya sudah ada Bunga Citra Lestari Sebagai Mbak Adel Dan Rezara Hadian Saya sebagai Adimas Saya sebagai? Adelia Hahaha Nyontek Nyontek Sebagai istri saya Banyakan sih filmnya Ini istri yang mana ya? Waduh Mas Adimas Mbak Adel Si GV itu terkenal dengan pertanyaan yang tidak pernah template Oke Luar biasa Semang nih yang tidak pernah template ini Coba penonton yang di belakang Teguh tangan Wuuu Lebih biasa Tiga ribu penonton di belakang kamera Halo Rame gak disini Rame banget Pertanyaan mind blowing pertama adalah Asik Tapi sebelum itu Saya mau ngucapin terima kasih Hahaha Karena sudah Membawa Pasutri Gaje Ke layar lebar Yeay Terima kasih Kata Anissa Semoga Lekas sembuh Jadi Saya akan mulai Pertanyaan mind blowing saya Yang sebenarnya Wah Kalo Kalian berdua Lagi kencan Terus ada kecoa Apa reaksi pertama kalian? Hahaha Saya udah pasti loncat Dia udah pasti lompat dan kabur Loncat Kabur Kalo kencananya di restoran Saya akan bilang sama Waiternya Atau apa Gitu yang ada disitu Kecoa tolong dipastikan Mati Hahaha Kalo Mbak Adele Kalo aku akan cari kecoanya Dan aku tangkep kecoanya Terus aku kasih ke dia Hahaha Wow Cukup berani ya bang Ini Emang perempuannya lebih preman ini disini Brrrr Mas Adimas Ya Bener ya pertanyaannya Hahaha Iya lumayan ya Iya Bagus nih Coba kita lihat yang kedua ini Nggak ini yang kedua udah langsung sama Sama Oh cuma satu yang mind blowing ya Sama sama bioskop sebelah Hahaha Mas Adimas pernah hilang Kalo Sebuah karakter itu terasa sulit mendalaminya Iya Apakah ini juga berlaku buat Sosok Adimas? Itu kata-kata dimana itu ya? Kata siapa sih susah? Kayaknya Reza gak susah deh mendalami peran-peran ini Mungkin karena kekuatan Iya sosok nyata Kalo Adimas gak Artinya tidak sulit itu bukan berarti gak punya tantangannya sendiri ya Tantangan itu kan gak harus dalam bentuk karakter Tapi saat eksekusi Kalo ada situasi yang Dalam kehidupan pribadi gitu ya Bukan Oh bukannya salah-salah Salah nyembungin ya Maaf 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 Gue tambah lagi nih Jadi kadang-kadang tuh Pada saat eksekusi kan pasti Suradara tuh punya ekspektasi ya Punya visinya sendiri Kadang-kadang pasti adalah nih Kira-kira kalo kita adegan dengan materi kayak gini Ini achieve gak ya Sama visi karakternya gitu Kita bisa gak ya perform sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan gitu Ya mungkin itu bisa jadi tantangan sendiri Tapi sebagai sebuah karakter Adimas itu karakter yang udah cukup solid dari mulai scriptnya gitu Jadi saya gak terlalu mengalami hambatan Kalo Mas Adimas ini mungkin lebih susah melepaskan karakter Daripada mendalami karakter Nah Bagus tuh Paham kan aku? Paham Kamu paham acting ternyata? Kurang aja Walaupun mainnya penyanyi ya Kalau kerja tuh serius gitu loh 100% loh Aduh Saya senang sekali melihat chemistry kalian ini Ya terlepas dari proyek sebelumnya gitu ya Kalo di film ini Sekompleks apa sih? Jadi pasangan suami istri Kerja jadi PNS gitu Kerja jadi PNSnya gak complicated sih Iya Jadi pasangan suami istri di film itu complicated Karena kita dalam kehidupan sehari-hari emang kerjaannya tuh kayak pasangan suami istri Ribut, baikan, ribut, baikan gitu Iya Itu biasa terjadi diantara saya dengan bukan setelah setari Iya tadi aja kita udah 3 kali berantem deh kayaknya Iya gitu Dan kalo berantem tuh ada levelnya Level pertama Level pertama adalah Nada dasar Do Santai tuh Santai Level kedua tuh udah langsung masuk Mi Oke Level ketiga tuh Do tinggi Dia ditemukan yang lama gak diangkat Hehehe Gitu Tapi memang begitu dinamikanya Iya Itu yang bikin kami kenapa cocok dan langgeng Bersahabatan ya Semoga Harus ditekankan ya Udah tauin kamu soalnya Kalo belum masih enak Hehehe Iya Udah punya orang Bener Hehehe 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 Padahal dia mau bahas lagi tapi takut Wah ini kayaknya mereka terlalu terbuka Hehehe Jadi ya kita lanjutin aja Hehehe Kayaknya dia yang ngerem-ngerem nih Hehehe Dia yang takut Hehehe 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 Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Iya Ini pasti bombastis Waduh berat Lebih dari mind blowing ya Enggak gitu Hehehe Di sosmed kan banyak pro kontra tuh Netizen-netizen yang kurang kerjaan Kayak menanyakan gitu Kenapa Dua sosok ini yang dipilih gitu Iya Silahkan kalo mau Oh klarifikasi Kalo mau bilang sesuatu ke netizen-netizen yang Jempolnya gak sekolah Mungkin alesannya kan pertama Kenapa netizen karena ini webtoon gitu ya Jadi mereka udah punya gambaran tersendiri Pasti Physically tuh kayak gimana Iya Itu satu ya kan Terus Umur Iya kan Umurnya yang disitu mungkin Dua puluhan akhir Akhir Sementara Kita sudah jelas bukan di umurnya itu ya Di atas 30 Iya Tapi jiwa kita tuh mudah loh sebenernya Betul Wajah juga masih Iya Itu sebenernya masalahnya gini Karena orang netizen terutama ya Udah tau pada kenyataannya Kita umurnya gak segitu Coba mereka belum kenal kita Pasti Mungkin berbeda lagi Iya Mungkin berbeda pendapatnya Tapi kalo aku juga melihatnya Rata-rata kalo kalo udah di webtoon Pasti kan imajinya itu Iya Berdasarkan gambar itu Lebih ke referensi-referensi yang ada tuh Pendekatannya pasti yang lebih Bersih wajahnya Gak berantakan kayak beginilah kira-kira gitu ya Ini kan gak berantakan Maksudnya Maksudnya Pokoknya mereka tuh ngarepin Lebih rough lah rata tuh Iya Ini pasti yang bikinnya clean gitu ya Lebih bersih Pretty boy Pretty boy Gitu Ya memang itu mungkin gak ada di saya Tapi Balik lagi sih Aku selalu merasa netizen sih Maksudnya silahkan-silahkan Berpendapat Bebas Bebas Soalnya kan kita hidup di negara yang Bebas berpendapat Kira-kira sih Aku udah mulai gak ikutan lagi disini ya Siap-siap menghilang editan Aku yang menghilang Iya Tapi gak apa-apa Mungkin Kalo sekarang kan Semua orang punya ekspektasi Tapi nonton dulu filmnya Iya betul Dan biasanya Kita berdua tuh sudah terbiasa Dilakukan Apa lagi aku Iya Jadi Biasanya begitu nonton Mereka tuh ragu Tapi penasaran juga Begitu nonton Happy Mudah-mudahan sih Itu yang terjadi juga di Pasuk Rikace Gitu Amin Berarti Kita Karena kita mau Abis ini ada cara disini Kalau disini Jadi Saya harus menanyakan pertanyaan titipan ini Iya Oke Dari siapa nih titipin ini? Udah lama belum ditipin ini? Capres yang mana nih titip? Gak eh gue ntar lagi Hilang lagi gue Ngedit lagi Reza Editor kita kerjamu Pertanyaannya Bagaimana tanggapan kalian tentang video clip? Bila menjadi aku Sejuta rasa di hati Aduh Aku udah nonton Pertama kali aku nonton video clipnya Aku langsung nanyanya ke Reza dong Iya Karena dia ke aneh ya Iya Tapi jujur Pertama kali aku nonton video clip itu Di rumahnya unge Oke Saya tuh sampe gini Ini keputusan Siapa yang buat ini Keputusan ini Bahwa menayangkan Opening scene Dari film ini Full tidak terputus Menjadi satu package Video clip Buat saya One of the sweetest clip Yang saya tonton Untuk sebuah film One of the sweetest Berani sih Sederhana Berani Tapi manis banget rasanya Mungkin saya Termasuk Agak subjective ya kali ya Ngomongin ini Tapi memang rasanya tuh Yang nyampe tuh Dengan suaranya unge Dengan aransemen musiknya Dengan gambarnya Dengan gambarnya tuh kayak Ini menggambarkan cerita film ini Tanpa kita sadari gitu Gimana pasangan suami istri Lagi nanti nonton Soalnya kan kalo video clip Biasanya ada penyanyinya nyanyi Terus ada cuplikan-cuplikan Dari filmnya gitu ya Kalo ini tuh Full Dari film Dan bahkan Tidak ada gambar unge Lagi nyanyi Nyanyi Jadi disitu yang ada Cuma Adelia BCL nya gak ada Iya betul Yang ada hanya Adelia Adimas Tidak ada BCL Tidak ada Rezara Hadian Gitu Wah kogel sekali Tapi Maksudnya aku Langsung ketrigger Ketika Mas Reza bilang Ini keputusan siapa Karena Ini hasilnya manis banget Iya Jadi Boleh gak kita ikut nonton ntar nih Ntar ntar kan Iya jangan ntar Nonton dong Nomor 4 dulu Yaudah ada tiktipan dari Editor kita Capresnya cuma 3 loh Cuma 4 Cuma 4 Aduh 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 kaget nih Aku kadang-kadang suka pengen kabur Kalo ngomong-ngomong seperti ini Aku mari putar Aduh Aku juga gak ikutan Tapi kan Mas Adi masih yang ngelepar Aduh Berkenal di Habibi dan Ainun Tapi abis itu karena Since that day Kita bersahabat sampai sekarang After that semua udah Bukannya gak sulit Tapi Lebih mengalir Lebih ngalir dan kita bisa bicarain gitu Bisa ngomongin Kalo sulit di saat syuting mungkin paling sulit justru di My Stupid Boss Kalo menurut aku Karena Perawakannya bisa terlihat ya Reza Keliatan aja aku udah ketawa gitu kan Jadi Kalo disini tuh lebih kayak My Dream gitu Karena Di Pas Utri Gaje Karena Kita jadi seorang pasangan gitu ya Suami istri Muda Romantis Tapi gemes Lucu Gitu Ada ngepucinnya gitu Iya Jadi syuting ini tuh Ungnya akan bilang ke saya Aduh coba kamu kayak gini aslinya Aku juga ngomong Coba kamu aslinya kayak gini Mungkin kita yang kawin Tapi berhubungnya kayak gitu Makanya kita gak kawin Gitu loh Kita gak jadi memutuskan menikah Karena bukan itu Karena bukan itu Yang nikah tuh Adelia sama Adimas Akhirnya memang menikah juga Adelia sama Adimas gitu Di film Di film Tapi kalo aslinya Mas Adimas seperti itu Yang kembali Mas Adimas Iya Betul Bagus Tapi sayangin dia juga seperti itu Adimas kan sama Adilia sama banget Dek Ngomongnya halus banget Aslinya Ade juga lucu kan sama Mas Adimas Ade juga lucu Tapi aslinya Mbak Adil Saya mau kasih tau Sebelum kita tutup Saya mau kasih Ini Asli saya mengalami Tadi Mas Reza dateng He Unge mana? Belum dateng Kan rumahnya dekat Itu Kalimat pertama Gak ada nanya Wah ya guys Gitu Karena kalo ada saya Unge gak mungkin dateng lebih dulu Dia mau mastiin dulu Saya udah dateng dulu Udah nyampe baru jalan Itu lah fun fact syuting kita hari ini Mas Reza salamnya ke semua orang Kau gimana? Kan rumahnya dekat Semua orang juga kayaknya udah paham ya Udah paham Udah paham Kalo aku yang nyampe duluan juga Aku akan bilang Tadi aku nyampe, Reza mana? Gak dikasih tau lagi Iya Karena aku bilang tadi Langsung seret ke studio Syuting Itulah asli yang Mas Reza Iya Beda sama Mas Adimas yang Betul Betul Kamu bedain tuh Begitu banget dong Makanya kita formatnya sahabat ya Emang yaudah emang sahabatan begini ya Tapi jangan salah loh Biasanya sahabatan itu long last Oh iya emang dong Betul Aku akan selalu hadir di setiap fase hidup kamu Oh pasti Dan kamu pun begitu Begitu Kecuali di RD nya Kita kawin Kita gak tau kan Klot twist hidup Iya Ya kita gak pernah tau Hidup prolog atau mata Tapi aku amin kan Kami juga semua Amin kan Bentar saya punya suami ya Tapi untuk hari ini suami saya Mas Adimas Nah itu Piko I love you Mas maaf ya Biar viral aja nih Bok yang ngomongnya tuh kayak setan lalu gitu ya Ngomongnya sekarang Apa? Kayak adiknya tahun lalu dong harusnya Iya Belum ada jodohnya Belum Sekarang udah ada Oke Ini kalo dibiarin panjang kita pasal rumah tangga yang dibangin Iya betul Kita juga sebenernya pengen panjangin tapi Biar naik nih rating Tapi ingat Terima kasih sudah Thank you Thank you so much Thank you so much Bener bener KTV nya cepet jadi ya Amin amin Terima kasih sekirap crew yang bertugas Terima kasih lo yang udah nonton subscribe Kalo mau subscribe itu urusan lo Gue gak mau nyuruh-nyuruh Komen kalo lo udah nonton Like pastinya Karena Mas Adimas disini Baik banget sama Adil Dah Bye Jangan lupa nonton filmnya Pasutri Gadget 7 Februari Dan nonton di Youtube ya video clipnya Youtube It's Mi BCL Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.